KELUARGA BANYAK ANAK Sebenarnya banyak anak maupun anaknya sedikit, pertama-tama pasti bagaimana komitmen orang tua dalam membesarkan anak dari segi waktu, terus juga menyediakan alokasi dana, terus juga menyediakan perhatian yang cukup ya, terutama mungkin kalau dalam hal ini banyak anak, mungkin bagaimana ya bisa membagi waktu dan perhatian secara seimbang buat setiap anak. Itu bagaimana tuh sebenarnya orang tua caranya bisa menanggulanginya itu? Yang pertama buat semua orang tua atau yang akan menjadi orang tua itu penting sekali punya yang namanya kesiapan menjadi orang tua, bahwa nanti hidupnya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bagaimana mengatur waktu, kita lagi capek tapi kita harus mengasuh anak, moodnya lagi gak enak, tapi gimana ya kita di depan anak itu bukan menjadikan anak itu tempat samsaknya kita untuk marah-marah, tapi gimana kita mengelola emosi lalu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi lebih banyak ke pengenalan diri untuk orang tuanya dulu, tahu bagaimana mengelola emosinya, lalu apa sih harapan orang tua untuk memiliki anak, setiap orang tua pasti punya ekspektasi atau harapan, kenapa ya saya pengen punya anak, lalu nilai-nilai atau value apa sih yang mau saya sampaikan di keluarga ini atau ke anak-anak ini. Tapi ya karena anaknya banyak berarti mental yang harus dia siapkan itu juga berlipat ganda gitu gak sih? Berpengaruh seperti itu atau tidak? Mungkin lebih dari ini ya, mentalnya atau membagi perhatiannya memang harus lebih banyak gitu ya? Lebih ekstra, lebih ekstra gitu. Jadi misalnya yang satu lagi mau ada UTS nih, yang satu lagi siapin bekal buat field trip atau apa, jadi semuanya lebih banyak mungkin multitasking ya Bu ya, mengerjakan banyak hal di saat yang bersamaan. Nah, Ibu Barney gimana tuh strateginya? Mengatur, memberikan perhatian satu-satu ke anak gitu, biar adil, bagaimana? Ya, memang kalau lagi ada kebutuhan yang bersamaan gitu ya, kayak yang satu lagi mau UTS, yang satu lagi mau ke anak-anak, jadi saya seandainya anak saya itu salah satu anak saya bisa mengerjakannya sendiri, Jadi, jadi saya anjurkan, silahkan kerjakan sendiri gitu. Kecuali dia masih butuh bantuan, saya bantu semisanya gitu. Jadi tetap mengajarkan kemandirian pada anak ya? Iya. Tapi Mbak Enes, ada gak sih perbedaan psikologis dari anak yang memang dia terakhir mempunyai saudara banyak? Tentu ada perbedaannya ya, bahkan kalau dalam psikologi itu perbedaan urutan lahir kadang-kadang itu juga memberikan pengaruh terhadap kepribadian anak. Kalau untuk anak yang lahir di keluarga yang banyak, itu kan kita bisa lihat bahwa mungkin dari kecil dia tuh terpapar dengan orang-orang yang banyak di rumah. Jadi, di satu sisi mungkin melatih kemampuan social skill atau kemampuan dia bersosialisasikan, karena negosiasinya bukan sama teman seumuran aja nih, tapi sama kakak yang lebih besar, atau sama adek, aku pengen main-mainan ini, adek lagi pengen gimana ya cara strateginya gitu. Jadi dari segi perbedaan seperti itu ada. Jadi lebih tenggang rasa ya, karena lebih seperti itu tidak? Bisa tenggang rasa, tapi menariknya manusia, itu kita gak bisa patok satu hal itu bisa berlaku buat semua orang. Jadi untuk satu keluarga bisa jadi tenggang rasa, tapi untuk keluarga lain nih dari hasil penelitian ada yang bilang, kadang-kadang terutama untuk anak-anak yang lebih besar merasa waktu dia masih anak-anak, perhatian atau tuntutan yang harusnya dia dapatkan itu kok lebih tinggi ya? Misalnya, karena punya adik lebih banyak dituntut kamu harus ngalah, atau kamu harus jadi pemimpin, atau kamu harus pokoknya lebih mandir dipanding adik-adiknya, padahal mungkin usianya saat itu masih 8 tahun, 9 tahun. Baiklah, oke. Wah ini semakin seru perbincangannya, tapi biar semakin seru kita punya games. Ini adalah games benar atau salah, jadi saya akan memberikan pertanyaan, nanti Ibu Barda dan Mbak Anas bisa ngasih tahu itu benar atau salah. Tapi nanti kita cepat ya. Anak laki-laki selalu diutamakan di keluarga. Anak perempuan cenderung bersaing dengan saudaranya yang lain dalam memperebutkan kasih sayang daripada anak laki-laki. Dan selanjutnya punya banyak anak jadi banyak utang. Ah, salah benar. Kok ini ada perbedaan nih, menurut Mbak Anas bagaimana pendapatnya? Sebenarnya tergantung keluarganya sih, gitu kan lebih bagaimana kita mengelola keuangan, terus bagaimana kita membuat prioritas, karena pasti makin banyak anak prioritasnya juga berbeda gitu. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang memang karena kesulitan mengatur prioritas akhirnya terlibat hutang, karena mungkin yang ini harus bayar uang pangkal, yang ini harus bayar uang ke rumah sakit, seperti itu. Tapi kalau yang untuk bisa ngatur sih enggak pasti. Ini ibu bardaknya udah berpengalaman banget nih ya. Iya. Bisa mengatur perekonomian. Dan terakhir, memiliki banyak anak akan semakin bahagia? Ah, semakin bahagia lagi. Ibu bardak apa nih pendapatnya? Iya, saya memang yang saya alami seperti itu. Oh gitu ya, banyak anak jadi berlipat ganda lagi. Iya. Tapi kalau Mbak Anas? Karena ada beberapa keluarga, terutama yang saya tangani, itu justru ketika mereka punya banyak anak, tidak pernah kalau ibu bardak kan mengajarkan dari kecil bagaimana nih semuanya supaya akur ya. Ada keluarga-keluarga yang bahwa anaknya itu berkonflik. Jadi anaknya makin banyak, justru konflik antar saudara atau dengan orang tua itu makin banyak gitu. Jadi nggak selalu bahwa banyak anak itu menjadi lebih harmonis. Tergantung keluarganya. Oke, ini balik lagi ke masing-masing pribadi keluarga ya. Baiklah, terima kasih Bu Barda atas perbincangannya. Dan kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini bersama Mbak Anas ya. Tapi setelah berikut, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.